Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turki dan Rusia semakin dekat dalam konfrontasi militer di Suria dalam beberapa hari terakhir Ankara telah melancarkan operasi militer Pakanalu di Idlib untuk melawan pasukan pemerintah Suria yang didukung Rusia yang bermaksud merebut kembali wilayah Idlib yang dikuasai kubu oposisi dan kelompok militan bersenjata Turki mengatakan serangan udara rezim Suria telah menewaskan 33 tentara Turki pada kamis pekan lalu sehingga jumlah tentara Ankara yang tewas di Idlib menjadi 54 personil Pasukan Turki menanggapi dengan menembak jatuh 3 pesawat tempur Suria dan menyerang bandara militer Ketiga pesawat itu antara lain 2 Su-24 dan Jet L-39 yang baru ini ditembak jatuh Hingga kini nasib para kru pesawat Jet L-39 tidak diketahui Sementara itu serangan pasukan Suria menyebaskan satu tentara dan melukai 9 personil Turki di wilayah Idlib Mengutip laburan The Moscow Times Rabu 4 Maret Angkatan Laut Moskow telah mengirim kapal perang keempat Novo Cerkas ke pantai Suria di Laut Mediterania sejak Senin lalu Dua kapal perang lainnya dengan rudal jelajah kaliber telah digerakkan lebih dulu beberapa hari sebelumnya Sedangkan satu kapal perang sisanya sudah berada di Laut Mediterania sejak Desember 2019 Sedangkan AS yang membela sekutu NATO-nya, Turki, mengerahkan kelompok tempur kapal induk USS Dwight D. Eisenhower yang juga dikenal sebagai Nike Kelompok tempur kapal itu memasuki Laut Mediterania pada Sabtu malam pekan lalu Pergerakan kapal induk dan rombongannya itu dilaporkan situs informasi maritim Marine Traffic Kapal-kapal perang AS yang menjadi bagian dari kelompok tempur kapal induk USS Dwight D. Eisenhower Antara lain USS Sanjen Sinto, USS Villagroof Tomahawk, USS Stout, USS James A. Williams, dan USS Drugstore AS siap memasuk amunisi ke baris sekutu NATO-nya, Turki di tengah meningkatnya ketegangan di Idlib Kesediaan Washington untuk memasuk amunisi kepada Ankara itu disampaikan perwakilan khusus AS untuk Suriah James Jeffrey yang mengunjungi Provinsi Hatay, Turki yang berpatasan dengan Idlib pada hari Selasa Pada hari Sabtu pekan lalu, Presiden Trump mengukapkan bahwa dia telah berbicara kepada Presiden Erdogan tentang permintaan Ankara untuk sistem rudal patriot AS Turki telah mendesak AS untuk memasuk sistem pertahanan itu di perbatasan selatan Turki di tengah situasi meningkat di Idlib Sementara itu, PBB dan berbagai pemimpin dunia menesak kencatan senjata segera dilakukan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan bertemu Kamis Naki dalam upaya untuk meredakan ketegangan di Idlib Ngeri-ngeri dah Tinggal percet tombolnya aja tuh Pecah deh Perang Dunia 3 Ih, serem Oke guys, terima kasih buat yang udah ngeluangin waktunya bersama Ovin disini Dan sekarang saatnya Ovin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!